Kalau ditanya apa profesinya, seseorang yang menjawab dokter, akuntan, atau pengacara, bagi orang-orang lain pasti udah langsung ngerti ya. Tapi kalau jawabnya saya adalah seorang aktuaris, sebagian besar orang pasti merasa asing dengan profesi tersebut. Atau bahkan malah kamu sendiri nih yang belum tau profesi aktuaris itu ngapain aja. Kalau gitu, kita kenalan dulu yuk sama jurusan aktuaria. Simak videonya sampai habis ya. Apa itu aktuaria? Aktuaria adalah ilmu tentang asuransi, tentang pengelolaan resiko keuangan di masa yang akan datang. Ilmu aktuaria merupakan kombinasi antara ilmu tentang peluang, matematika, statistika, keuangan, dan pemograman komputer. Oleh karena itu, program studi aktuaria seringkali disebut sebagai matematika asuransi. Peluang karir lulusan aktuaria Lulusan aktuaria banyak dibutuhkan di industri asuransi dan keuangan loh guys. Semenjak ada keputusan pemerintah yang mewajibkan setiap perusahaan asuransi mempunyai minimal seorang aktuaris, kebutuhan akan lulusan aktuaria makin melonjat. Tapi sayangnya jumlah aktuaris di Indonesia masih sangat sedikit. Hal tersebut berbanding terbalik dengan kebutuhan perusahaan asuransi yang memerlukan beberapa atau bahkan puluhan aktuaris. Dikarenakan jumlah lulusan yang masih sedikit dan jumlah lawangan pekerjaan yang besar, mungkin jurusan ini bisa kamu pertimbangkan untuk kamu ambil. Berikut 6 perguruan tinggi negeri yang memiliki jurusan aktuaria Yang pertama, Institut Pertanian Bogor Prodi aktuaria IPB berada di bawah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FNIPA. IPB menerima mahasiswa baru pada prodi ini sejak tahun 2017 dengan daya tampung SBM PTN 2019 sebanyak 27 mahasiswa. Yang kedua, Universitas Indonesia Prodi aktuaria UI juga berada di bawah naungan FNIPA dengan daya tampung SBM PTN 2019 sebanyak 20 mahasiswa. Yang ketiga, Institut Teknologi Bandung ITB telah memiliki program magister aktuaria sejak tahun 1998 namun program untuk serata satu baru dibuka pada tahun 2018 dengan daya tampung FNIPA ITB pada SBM PTN 2019 sebanyak 180 mahasiswa. Yang keempat, Universitas Pajajaran Prodi aktuaria FNIPA UNPAD baru dibuka pada tahun 2018 lalu dengan daya tampung SBM PTN 2019 sebanyak 35 mahasiswa. Selanjutnya ada Institut Teknologi 10 November atau ITS Berbeda dengan kampus lainnya, Prodi aktuaria di ITS bernama Science Aktuaria. Jurusan Science Aktuaria sendiri baru ada di tahun 2018 dengan daya tampung SBM PTN 2019 sebanyak 32 mahasiswa. Yang terakhir, ada Universitas Gajah Mada UGM baru saja meluncurkan Prodi Aktuaria pada Mei 2019 lalu dengan daya tampung SBM PTN 2019 sebanyak 18 mahasiswa saja. Nah, gimana nih teman-teman? Apakah kamu berminat untuk mengambil jurusan aktuaria? Jurusannya juga masih baru banget nih di Indonesia. Dan bagi kamu yang udah ngambil jurusan ini, boleh banget nih sharing di kolom komen di bawah ya. Siapa tau yang masih bingung mau ngambil jurusan apa bisa minat ke jurusan aktuaria. Kalau kamu ngerasa bahwa channel Kampuspedia bermanfaat, kamu bisa subscribe channel ini dan jangan lupa buat nge-follow Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, dan online Kampuspedia ya. Buat kamu yang gak mau ketinggalan informasi terkini, kamu juga bisa banget nih ngeakses link website Kampuspedia pada deskripsi di bawah ya. Terima kasih.